Akhirnya, Kaper Corpse turun tangan untuk menangani masalah Rusia ya kan Yang mana disini mereka telah memberikan official statement Ini sekitar satu jaman yang lalu mengenai perkara uruha Rusia ini Dan ya ini dia statement mengenai hal tersebut Mari kita baca apa kira-kira ya kan Ini dia tadi udah gue download dokumennya Jadi ini dia kurang lebihnya mengenai itu ya kan Regarding talent mereka uruha Rusia Yang mana mereka udah melakukan mediasi atau diskusi terhadap talentnya langsung gitu Jadi sekarang Rusianya udah ditangani langsung sama talent-talent dari Eh kebalik ya Maksud gue Kaper Corpse udah menanganin langsung perkara Rusia Itu mungkin mereka udah Maksud gue Kaper Corpse-nya mungkin udah menjumpain langsung Rusia ya kan Dan membantu menenangkannya ya mudah-mudahan aja sih Karena dari yang mereka jelaskan juga seperti itu Jadi dan ini bahkan lebih kabar bagusnya lagi Rusia udah nge-tweet yang terbaru nih Sekitar satu jaman yang lalu juga Ini mengenai permintaan maaf Udah menimbulkan kegaduhan dan macem-macemnya Dan ya pada intinya disini dia bilang Dia ingin diberi waktu sampai keadaannya tenang Nanti dia akan menghubungi lagi Atau mungkin ya live streaming video lagi Atau menjelaskan lebih lanjutnya setelah keadaan dia tenang Yah gue bahkan Yofi ini ada mampir ya kan ke tweet ini Jadi singkat ceritanya Mudah-mudahan dengan ini masalahnya Mulai berkurang ya kan Atau bahkan nanti menghilang seiring waktu gitu Dan dengan itunya Dengan turun tangannya cover corpse Mudah-mudahan aja masalah ini segera terselesaikan lah Dan maksud gue keadaannya makin kondusif gitu Nggak ada rumor yang aneh-aneh lagi ya Semoga aja lah Dan gue rasa sekian dulu update kali ini ya Dan gue harap ini Dengan ini selesai sih masalahnya Semoga aja nggak nambah lagi yang aneh-aneh besok ya kan Dan yang terpenting mungkin ya Kita tinggal memberi Rusia-nya waktu Sampai dia nanti merasa pulih dan Bisa beraktifitas seperti biasa lagi Sebagai VTuber Dan ya sekian dulu Yang bisa gue bahas Sebagai tim penyimak Kita menyimak aja Gimana nanti perkembangannya Semoga aja makin positif Dan sekian dulu Gimana tanggapan kalian Yang udah ngikutin ini ya kan Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye